mengenal rudal anti pesawat kiw3 milik TNI hai halo kak jumpa lagi dengan channel sapi betina kian w3 atau kiw3 adalah rudal anti pesawat jinjing yang diluncurkan dari bahu seorang prajurit sehingga sangat praktis untuk pergerakan pasukan dibuat oleh China national machinery import and export kiw3 menjadi andalan koks pasukan khas atau pas khas TNI angkatan udara rudal ini pertama kali diperkenalkan di Zuhai China pada tahun 2002 kak dilengkapi dengan penuntun laser semi-aktif yang unik membuat rudal ini tahan terhadap pengecoh panas atau flores yang umumnya digunakan sebagai ikuan walaupun reaksi dari penuntun laser tidak terlalu gesi dibandingkan penuntun inframerah tetapi kelemahan ini bisa ditutupi dengan kenyataan bahwa pesawat bergerak lebih lamban pada ketinggian rendah badan rudal kiw3 menggunakan desain dari dasar rudal kiw1 tapi dipasang roket pada tahap kedua sebagai pendorong pada bagian belakang rudal hal tersebut pembuat kiw3 mampu terbang sejauh sekitar 8 km dengan kecepatan 2700 km per jam atau 2,7 match rudal ini juga dilengkapi dengan hulu ledak expanding road high explosive fragment station yang memiliki zona bunuh radius 3 meter jarak tembak maksimumnya hanya sampai 8 km kak dengan ketinggian maksimum 5 km korps pasukan khas atau paskas TNI angkatan udara menjadikan senjata tersebut sebagai andalannya rudal ringan ini kabarnya baru masuk ke arsenal alutsista TNI angkatan udara pada kuartal kedua tahun 2010 lalu salah satu kesatuan paskas yang pertama mengoperasikan kiw3 yakni skadron paskas 463 di Madiun Jawa Timur dan telah dilakukan uji coba di daerah pacitan dilihat dari profilnya jelas kiw3 amat ideal menghantam pesawat tempur atau helikopter lawan yang terbang di ketinggian rendah keunggulan lain dari rudal ini dapat membuat analisa logis dari energi target dan karakteristik gerakan dari target serta mengenali target secara efektif tanpa hambatan ada pun sistem perlengkapan rudal kiw3 yakni bcu atau baterai coolant unit yang tersimpan dalam wadah tertutup rapat ukurannya kecil dan portable kak sehingga dapat diaplikasikan pada kendaraan tempur seperti tek mobil tempur dan kendaraan lainnya sebagai rudal panggul pengoperasian kiw3 terbilang sederhana dan punya mobilitas sangat tinggi kiw3 diawaki oleh seorang juru tembak dengan posisi menembak sendiri selain bisa dioperasikan lewat panggul oleh seorang prajurit untuk menjaga kestabilan rudal seberat 23 kg ini juga dipasangkan pada dudukan tripod pada kendaraan jeep teknologi lain yang melengkapi kiw3 adalah anti jamming untuk mendukung manuver tinggi saat mengejar dan menghancurkan target rudal ini dilengkapi dengan teknologi mikro komputer tampilan utuh kiw3 dapat berjalan dengan lancar dan cukup berhasil ditandai dengan tembakan rudal mengenai sasaran tembak berupa pesawat target drone saat ini pascas tak lagi mengoperasikan rudal pertahanan udara jarak sedang kak konon hal itu sesuai dengan kebutuhan strategis sehingga mengusung alutsista berupa rudal sem jarak pendek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton